Hujan deras selama 6 jam mengakibatkan pergerakan tanah susulan di Wanayasa, Banjar, Negara, Jawa Tengah. Akses satu-satunya menunjuk lokasi tanah gerak di desa Bantar dan Suidak terputus. Akibat peristiwa ini, warga di dua desa tersebut terisolasi. Relawan dan warga harus berjalan kaki puluhan kilometer untuk menunjuk lokasi tanah gerak. Hujan deras yang menggoyur selama 6 jam mengakibatkan terjadinya pergerakan tanah susulan yang mengakibatkan akses satu-satunya menunjuk lokasi bencana tanah gerak desa Bantar dan Suidak di Kecamatan Wanayasa ini amblas dalam 5 meter dengan panjang 50 meter. Putusnya jalan mengakibatkan kendaraan baik roda 4 dan 2 tidak bisa melintas. Warga korban tanah gerak yang berada di lokasi bencana tanah gerak terisolasi. Jalan ini merupakan akses satu-satunya warga di kedua desa tersebut. Warga dan relawan terpaksa harus berjalan kaki puluhan kilometer. Kondisi jalan yang sempit dan berada di pegunungan mengakibatkan badan penanggulangan bencana daerah atau BPBD tidak bisa membawa alat berat ke lokasi. Selain itu, tanah yang labil dan masih terjadi pergerakan dikhawatirkan akan kembali terjadi pergerakan tanah susulan. Dengan panjang berapa Pak? Dengan panjang kurang lebih 50 meter. Kondisi takut. Kondisi tanah yang labil dan masih terjadi pergerakan, petugas sehargabungan terus melakukan pemantauan. Selain mengakibatkan tanah amblas, pergerakan tanah mengakibatkan terjadinya rekahan di atas tebing membentuk tapal kuda dengan panjang 10 meter yang setiap saat bisa terjadi longsor. Warga yang berada di zona rawan tanah gerak di desa Bantar dan Suidak diminta untuk tetap waspada dan untuk tidak melintas jalan tersebut saat terjadi hujan karena dikhawatirkan terjadi longsoran. Dari Banjarnegara, Inung Trian, Satelit TV, Mewartakan.